Intro Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik adik jenius Selamat datang kembali di channel belajar alam klik jenius Tentunya kita akan belajar tentang kita bersama AC Nah, video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi fungsi logaritma Jadi, apa sih kak fungsi logaritma? Fungsi logaritma itu adalah satu fungsi yang melibatkan bentuk logaritma Tentunya adik adik sebelum belajar mengenai fungsi logaritma Tentunya adik adik harus tahu dulu definisi logaritma seperti apa Sifat-sifatnya seperti apa Karena nanti itu bakal digunakan ketika menentukan nilai dari suatu fungsi logaritma Oke? Nah, sekarang kakak kenalkan dulu nih Jadi, bentuk fungsi logaritma itu biasanya ya Adalah Fx sama dengan A log Gx Nah, syaratnya enak dengan bentuk logaritma Basisnya itu harus positif ya Basisnya tidak boleh sama dengan satu Dan Gx-nya itu harus positif Nah, jadi di video ini kakak fokusnya untuk membahas Bx-nya itu yang linear saja Dan bentuknya Bx tambah C Dan kakak misalkan Misalkan kita fokusnya itu Bx-nya Bx-nya itu yang Bx tambah C Kenapa Bx tambah C? Kenapa Bx tambah C? Karena disini udah ada A ya Tepet yang biru kalau misalkan kakak pakai Ax tambah C Ya? Terus kemudian ya Disini Untuk menggambarkan grafik ya Fungsi logaritma seperti apa Itu hampir sama ya Seperti pada urutnya menggambarkan suatu grafik Nah, disini Kakak akan menjelaskan Ini kan kalau misalkan kita lihat dari bentuk logaritma ini Itu kan ada basis ya Yang basis A ini artinya menentukan bentuk grafik dari fungsi logaritma Jadi kalau misalkan nih ada dua kondisi ya Kondisi pertama, jika A-nya itu lebih dari satu ya Maka bentuk grafiknya itu ya Bentuk grafiknya monoton ke atas gitu Ya, ke atas Berarti yang satunya lagi fungsi yang berdua Kalau A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 Nah, maka bentuk grafiknya Monoton ke bawah seperti itu Ya, jadi dengan kita melihat nih fungsi logaritmanya Lihat dulu basisnya Kalau misalkan basisnya dua Oh, berarti mah pasti grafiknya itu monoton ke atas gitu Tapi kalau misalkan basisnya itu seperti tiga Oh, ini kayaknya juga bukan kayaknya ya Tapi pasti grafiknya itu monoton ke bawah Seperti itu Jadi kan sudah ada sedikit ilustrasi gitu gambar grafiknya itu seperti apa Nah, cuman untuk lebih jelasnya lagi Bentuk si grafiknya seperti apa yang digambarkan pada koordinat katasius ya Itu mungkin kamu akan bagi beberapa langkah di sini ya Langkah-langkah menggambarkannya Langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritmanya Nah, langkah yang pertama Langkah yang pertama Kita tentukan Atau menentukan Titik potong Fungsi Tersebut Atau grafik ya Grafik fungsi tersebut Terhadap Sungguh X Nah, kan kalau kita tahu bahwa Kalau misalkan titik potong berada sungguh X Itu kan Y-nya ya Y-nya itu sama dengan 0 Berarti kan kalau misalkan titik potong Berarti kan dalam pasangan terurut X, Y Yang misalkan tulis X, 0 Kan gitu Nah, yang kedua Setelah kita menentukan titik potongnya Yang kedua Tentukan Batas X ya Untuk Fungsi numerus Fungsi pada numerus Jadi kan nanti numerusnya berapa fungsi itu Nah, kan kita tahu bahwa numerus itu harus positif Karena kita lihat batas X-nya sampai mana gitu Nah, itu nanti menandakan bahwa grafik itu gak akan pernah menyentuh sih Misalkan nih, fungsinya itu disini X Berarti kan X lebih dari 0 kan Karena numerusnya kan harus positif Berarti artinya dia gak akan pernah menyentuh pada garis X sama dengan 0 Makanya lebih dari 0 Seperti itu ya Nah, yang ketiga Yang ketiga Tentukan Koordinat Titik Titik Lainnya Tapi seperlunya aja Ya Seterlunya aja Jadi gak usah sampai Gak usah harus banyak-banyak gak apa-apa ya Penting Berarti Berapa titik Sehingga bisa membentuk satu grafik yang akan kita gambar seperti itu Nah, terus juga penentuan nilai-nilainya itu kan berarti adik-adik harus tahu dulu kan Bagaimana cara menentukan nilai dari finisi logaritma itu Contohnya nih Misalkan F X Sama dengan 2 Log X Nah Kan sebenarnya kan X-nya disini Kan numerusnya itu kan X X-nya kan berarti lebih dari 0 Berarti X yang boleh kita ambil itu harus lebih dari 0 0 gak boleh Kenapa? Karena itu yang lebih dari 0 ya 0-nya gak masuk gitu Artinya kan nanti udah gak akan pernah menyentuh dengan itu sih Garis X sama dengan 0 Artinya dari ini Nah berarti kita ambil Misalkan X-nya lebih dari 0 Kan dia diambil ya Mau diambil Aku pengen diambil setengah gitu Coba Kalau kita ambil X-nya itu setengah Berarti kan 2 log setengah Nah kalau 2 log setengah itu Berdasarkan sifat kan Kalau misalkan bentuknya itu kecahan kayak gini Maka jadikan dulu 2 pakar min 1 Ya gak? Pakai yang menggunakan sifat A log B pakar kan Maka ini min 1 2 log 2 kan 1 1 kali min 1 itu min 1 Jadi F setengah itu dalam min 1 Gitu Oke? Nah terus ambil aja X-nya Kok boleh gak aku ambil X-nya 3? Ya boleh-boleh aja Cuman Kalau kita X ambil X dengan 3 Kalau 3 itu kan Tidak bisa Susah gitu loh Sulit untuk dicari nilainya secara manual Nah itu harus menggunakan kalkulator Jadi harus dipilih ini juga untuk X-nya Jadi bukan berarti Untuk X tertentu Enggak untuk berlaku Untuk X lebih dari 0 Berarti kan bisa Bisa setengah, bisa seperempat Bisa seperempat Atau bisa seratus, bisa seribu gitu kan ya Cuman ya sesuaikan Sama basisnya Kalau basisnya disini 2 Ya mungkin kita sesuaikan X-nya mungkin 1 Terus kemudian 2 Kemudian 4 ya Terus kemudian 8 Terus kemudian 2 Nah itu tuh nanti bakal bisa diselesaikan Untuk mencari nilainya Seperti itu Nah jadi adik-adik harus bisa Cara menentukan nilai dari 1 fungsi Lalu harus pintar-pintar Harus cerdas ya Memilih nilai X-nya Jadi jangan disembaraan mengambil nilai X Carilah nilai X yang memudahkan kita Untuk menentukan nilai dari C Seperti itu Paham? Oke Nah sekarang Coba deh Kita gambarkan Disini kakak beri Beberapa contoh Fungsi logaritma ya Setelahkan Fx Sama dengan 2 Log X Ya Bentar Kita gak bisa tinggal dulu Tintanya ya Habis tinggal Nah 2 Log X Nah yang kedua Fx Sama dengan 2 Log Bagaimana kalau Si C-nya itu 1 Berarti kan Fx ditambah dengan 1 Dan yang ketiga Fx Sama dengan 2 Log Bagaimana Yang lain 2 Nah seperti itu Coba deh Kita gambarkan dulu deh 3 fungsi ini Jangan Terlalu banyak-banyak dulu ya Kita coba lihat Kebedaannya Nah ini kan untuk Si X-nya itu Si A X sama dengan 1 ya Kalau bentuknya begini B-nya 1 B-nya 1 C-nya 0 Berarti kan B-nya ini 2 log X Nah coba deh Kita gambarkan dulu Untuk yang Fungsi Fx Sama dengan 2 log X Nah tadi Ya Tadi Coba kita lihat Di sini nomor 1 Lengkal-lengkalnya kan Untukkan titik potong Beratnya tersebut Terhadap sumbu X Nah berarti apa Tadi kan kalau misalkan titik potong Terus ya di sini ya Tipot Boleh lah ya Tengah Singkat aja Tipot sumbu X Itu berarti Y Sama dengan 0 Y-nya mana sih K-nya 2 log X Kan Y sama dengan Fx 2 log X Sama dengan 0 Nah di sini Kita gunakan Definisi logaritma Masih ingat Definisi logaritma Coba deh Disini catatnya ya Kalau A log B Sama dengan X Maka A tangkat X Sama dengan B Nah ini Definisi logaritma Jadi harus diingat Kembali definisi Terus kemudian Sifat-sifat Jadi jangan dianggurkan Anggur dianggurkan Begitu ya Nah sekarang di sini 2 log X sama dengan 0 Berarti Ini kan berdasarkan Definisi Jadi kan A tangkat X Berarti 2 tangkat 0 2 tangkat 0 Sama dengan X Berarti Maka X-nya sama dengan 1 Oh ternyata Titik potong Terhadap sumbu X Itu adalah 1,0 Gitu Oke Bayang ya Oh ternyata Fungsi logaritma 2 log X itu Perpotongan Terhadap Sumbu X Itu ada di Titik X Sama dengan 1 Ya Ini tadi lebih jelas Di koordinat pratesis Kita kabarkan Nah yang kedua Kita lihat disini Tentukan batas X Untuk fungsi pada numerus Numerusnya kan yang X Kalau kita tahu Bahwa syarat numerus Itu harus positif Berarti X-nya Harus positif Jadi artinya Aposita Artinya Grafik Tidak akan Pernah Menyentuh Menyentuh Sumbu X Seperti itu Ya Nah selanjutnya Yang ketiga Ketukat toh Hingga titik lainnya Kan ini baru Satu titik doang Yang dikedapetnya Mungkin biar lebih Terlihat Grafiknya seperti apa Kita cari titik yang lain Kita buat dalam tabel aja Biar Enak Kenelihannya Mencari Jadi Enggak Pencah-pencah gitu loh Nah ini kan X ini Y Nah Kan kita lihat tadi X-nya itu harus Lebih dari 0 Kakak ambil Misalkan setengah deh Setengah kan 0 juga ya Lebih dari 0 Ketika X-nya setengah Masukin ke sini 2,5 Itu adalah Negatif 1 Ya enggak Cari sendiri Itu tuh udah harus Bisa ya Karena kan disini Kita tujuannya Mendapatkan grafik Artinya Kita harus Tahu dulu Bagaimana cara Menentukan nilai Dari suatu grafik Karena itu Bagaimana dibutuhkan Untuk menentukan Titik koordinat ini Ya kan Nah Kemudian Kita ambil lagi X-nya 1 Kalau X-nya 1 Tadi udah Semakin enggak perlu lagi ya Nah sekarang Ketika kita ambil X-nya 2 Kalau 2 2 Lalu 2 Itu 1 1 Ya Ketika dia 4 2 Lalu 4 Itu adalah 2 Ketika dia 5 Gimana 2 Lalu 5 Itu Pakai gambar Pakai gambar Pakai gambar Nah Berarti gimana Cari ya 8 8 8 Berarti 3 Seperti itu Ya Dan seterusnya Kalau Sisi 9 Sampai 4 Jumlah Sudah Cukup Nah Disini Kita gambarkan Grafiknya Eh Sorry Gambarkan Kondilat 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 Oke Oke Nah Lihat ya Disini 0 1 2 3 4 1 2 3 Minus 1 Minus 1 Minus 2 Oke Coba deh Ketika Ketika Setengah Setengah Itu kan ada disini Ya Setengah Ketika setengah Dan minus 1 Berarti Ketika disini Koordinat Ketika dia 1 0 Disini 2 2 1 Disini 3 Tidak Agak Sisa Jadinya 2 4 4 2 Nah Kayak gini juga Sudah cukup ya Jadi kita gambarkan Dia tuh gak akan pernah Memotong Senggu X Ya Oke Dia gak akan pernah Menentu Jadi dia Hanya mendekati saja Gitu ya Grafik juga Senggap mendekat Nah disini Ini adalah Untuk grafik Tulis ya Itu adalah 2 log X Nah sekarang Coba deh Pada koordinat yang sama Coba kita tes Cari Eh gambar Bulutnya Gambar fungsi FX Sama dengan 2 log X Plus 1 Disini Kalau tulis ya Yang kedua FX Sama dengan 2 log X Plus 1 Nah cari dulu nih Titik potongnya Kan kalau Potong Tipot Sumbu X nya itu Maka Y sama dengan 0 ya Berarti 2 log X Plus 1 Sama dengan 0 Artinya Berdasarkan definisi 2 kongkat 0 Sama dengan X Plus 1 Berarti X nya Sama dengan 1 kongkat 1 0 Nah berarti Dia Kepotongan nih Titik potong sumbu X nya itu Adalah 0 0 Ya Nah terus kemudian Kita lihat Untuk Yang Batas numerusnya Coba Batas numerus ini kan Tipotnya Batas numerusnya kan Gumerusnya X plus 1 nya Lebih dari 0 Maka X nya lebih dari Min 1 Min 1 Berarti kita boleh Yang dari 1 Kalau disini kan Kita gak boleh Memil Sari Kita boleh Memil 0 Disini kan Sari Kita gak boleh Memil 0 Karena tadi dia X nya lebih dari 0 Nah berarti Coba deh Kita gambarkan Pada Tabel Gimana ya Tapa buat tabelnya Bidah 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 Kalau Bapak Bapak Bidah Apa disini ya Bidah gambarkan Ini kamu hapus aja Tadi kan Cuman Setau Dua Bicara Bukan Nilai Ya Oke Kapal lanjutkan Ya Ini Kapal Bumpanya Aja Sep Nah Yang ketiganya Kita tentukan Titik-titiknya Ya Oke Oke Berarti disini X X Tadi kan X nya Lebih dari 1 Disini ada Ada 0 Tambah X Tambah 1 Nah Kan Kalau yang 2 log X Itu kan X nya kan Kita ambilnya Setelah 248 Jadi kita ikuti Dari sini aja Kalau Bapak Atau Bebas deh Mau ambil Terserah Misalkan nih Kalau misalkan Kita coba 0 0 Dimaksudnya 0 tambah 1 2 log 1 2 log 1 2 log 1 kan 0 Ya Nah berarti Disini ketika Dia 0 X nya Maka SRI ketika X nya itu 0 Ya benar Maka 2 log 1 kan 0 0 per 0 Tadi kan Udah 0 per 0 Berarti Tidak usah Kita ambil 1 Kalau 1 kan 2 log 1 tambah 1 Jadi ketika 1 Berarti dia 2 log 2 1 juga Terus Tadi kan Disini Aku ambil Juga X nya Sini kan 2 Biar 2 Kan tadi Udah Ketika X sama 2 1 Sekarang Biar Biasanya Gimana Berarti X nya Harus Harus Berapa Caranya Gini Aja Kan Kita kan Tau Ya Kalau Basis 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Jadi kan Tadi Ini Udah Nih Ketika X 1 2 2 2 2 1 Tadi Udah Dari Ketika X nya 0 Kalau 2 Setenganya Gimana X plus 1 Sama Dengan 1 Berarti X Min 1 Berarti Ketika X Min 1 Min 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 4 X 3 3 Berarti Ketika X 3 Berarti 24 24 24 Itu adalah 22 Itu mah Lebih Kayak Kalian 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 Harus Bagaimana Cya Tentukan Nilai Fungsi Logar Unanya Sangat Gampang Ya Dan Tergantung Kalau Biasanya Beda Beda Orang Beda Beda Sukanya Aja Yang penting Grafik Gambar Nah Disini Kita Kita Tentukan Di titiknya Sekarang Maka 0,0 Kekak Pada Korinan Tentukan Sama Ya Paling Kekak Cenang Bedain Itu Adalah Fungsi Apa Nah 0,0 Disini Terus Kemudian Satu Salah Satu Disini Terus Tiga Sama Dua Disini Terus Apalagi Ketika Dia Minstana Minstana Disini Minstana 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 Oke Nah Digambarkan Kekak Ambil Warna Biru Antara Kekak Metre Nah Satu Lagi Kan tadi X lebih dari Satunya Gak Mungkin Lebih dari Yang ini Memotong X Satu Berarti Dia Kayak Gini Grafik Gitu Baya Seperti Itu Nah Ini Grafik Dua Log X Tambah Satu Nah Coba kita Lihat Sama yang Dua Log X Dua X Itu kan Awal Titik Potongan Titik X Sama Satu Kalau Dua X Sama Satu Titik X Sama Sama Nol Oh Ternyata Bergeser Ke kiri Sejauh Satu Nanti Kita Lihat Lagi Kalau Untuk Yang Dua Log X Dua Katanya Kalau Plus Dia ke kiri Atau Mungkin Dia ke kanan Berpindah Sejauh Dua Ayo Kita Cek Kita Cek Nah Sekarang Untuk Yang X Dua Kakak Hapus Yang Ini Ya Nah Sekarang Coba deh Kan Kalau Dua Log X Min 2 Sama Sama Dengan Dua Log X Min 2 Jadi Kita Cek Dulu Titik Potong Semua X Ya Tipe Sumbu X Nah Berarti Kalau Tipe Sumbu X Itu Y Sama Dengan 0 Y 2 Log X Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Berdasarkan Definisi 2 Kotong 0 Sama Dengan X Min 2 Berarti X Nya Adalah Kan Min 2 Kesini Jadi 3 Oke Berarti Titik Kotong Sumbu X Nya Itu Adalah 3 0 0 Kebayang Tadi kan Kalau dia 2 log X plus 1 0,0 Kalau dia 2 log X saja 1,0 Kalau 2 log X tambah Dikurang 2 3,0 Kan 3 itu kan Di sebelah kanan S1 Bisa Bisa jadi Benar Dikurang Potasnya Kita Tadi Mengatakan Oh Mungkin Dalam zaman Dia bergeser Kandung Sejauh 2 Nah Coba deh Lanjut Untuk Yang Numerusnya Numerusnya Tadi X Min 2 X Min 2 Itu harus Kita Positif Ketika Apa Ketika X Lebih Dari 2 Nah Ketika X Lebih Dari 2 Dia Itu Numerusnya Positif Berarti Gambarkan Dari X Sama Dengan Karena Disini Pasti Dari Kita Tidak Pertama Mengatok Garis X Sama 2 Itu Maksudnya Nah Sekarang Kita Coba Ambil Nilai X Tadi Kan Kalau 2 2 Loh Setengah Biar Dia Setengah Gimana Biar Dia Setengah Yaudah X Nya 2 Sama Dengan Setengah Biar Nilain Setengah Maka X Berapa Setengah Tambah 2 Berapa Itu Kan Setengah Tambah 2 Berarti 4 Per 2 5 Per 2 Berarti 5 Per 2 X Nah Jika X 5 Per 2 5 2 Maka 5 Per 2 Dikurang 2 Dikurang 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 2 Dikurang Kemudian Mau 2 Loh 1 Biar Dia 1 X Itu Harusnya 3 X 3 Tadi Udah Eh Sorry Kalau Misalkan Kita Mau X 1 X 2 Loh Ini Nilainya 1 Kan Tadi Udah 3 3 Udah 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 Biar Dia 2 4 Dikurang 2 Berarti 4 4 Terus Kemudian Berapa Lagi 1 Udah 2 Udah Terus Eh 2 Belum 2 Kalau 2 Itu Eh Udah 1 Gimana Sih Gala Loh Kita Pakai Aslinya 4 4 4 Berarti Ketika X 6 Ketika X 6 Dia 2 Pilih Karena 2 Loh 6 Loh 4 Loh 4 Loh Itu 2 Oke Kita Cumberkan Saja Titik Titik Kita Tetap Nulis Disini Jadi Kita Bisa Melihat Perbedaannya Dan Tadi Kan 3 0 Terus 5 Per 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 Oke Tambah Lagi Personil Sumbu Hasil Nilai Snya 5 Sama 6 Kalau 6 Itu 2 Sini Sini Kita Gambarkan Pake Pulpen Pulpen Segini Lihat Perbedaannya Disini Itu Adalah Grafik 2 Log X Min 2 Oh Ternyata Kita Disimbulin Ternyata 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 Grafik Yang paling Sebenarnya 2 Log X Yang Ikan C Sama Dengan 0 Itu Dia Memotong B Sumbu X Yaitu Paralitik X Sama 1 Dan Untuk Fungsi 2 Log X Sama 1 Bergeser Sejauh 1 Tapi Untuk X Min 2 Bergeser Sejauh 2 Kanan Tadi Kalau Plus Diat Kecili Kanan Negatif Artinya Kita Bisa Menyimpulkan Dari Sini Kesimpulannya Biasanya Gimana Ya S Jadi Diapas Saja Kan Diatri Grafit Saja Tadi Kan Kalau Misalkan Agak Buka Saja Diatri Diatri Saja Apa Sih Videonya Diatri Saja Nah Disini Diapas Saja Saja Ini Ya Oke Tinggal Grafit Ini Tulis Kesimpulannya Disini Kesimpulannya Kesimpulannya Ya Kalau Ya Jika Eh Grafik Fungsi Logar Grafik Fungsi Fx Sama Dengan A Log Bx Tambah C Seperti Ya Nah Kalau Eh Jika B Sama Dengan Satu Bnya Satu Ya Nanti X Bnya Satu Maka Ya Maka Untuk Yang C Positif Tadi kan Cangkanya Positif Maka Bentuk Grafiknya Itu Adalah Grafiknya Itu Ya Graf C Positif Maka Grafiknya Adalah Pergeseran Grafik Grafik A Log X Kan tadi B sama dengan satu Perhatikan A log X Ya Nah Ke Kiri Ya Dari Sejauh C Ini berlaku Untuk B sama dengan satu Ya Tapi kalau B Lagi dari satu Contohnya Dari dua Empat Enam Enam Nah Itu Tidak Perhatikan Tidak Tidak Berlaku Untuk Yang B Itu Tidak Sama dengan Satu Jadi Yang Untuk B Sama dengan Satu Nah Kemudian yang kedua Ketika Ketika C Negatif Maka Maka Grafiknya Adalah Pergeseran Grafik Grafik A log X Ke Kanan Sejauh C Ya Jadi Kalau misalkan Dia C Yaitu positif Maka Dia bergeser Sejauh C Kalau Dia C Yaitu positif Eh Negatif Maka Dia bergeser Ke kanan Sejauh C Seperti itu Kesimpulan Untuk Yang Bentuk Fungsinya F Sama dengan A log B Sama C Dan Ini juga Berlaku ya Untuk Kalau Basisnya Di antara 0 dan 1 Cuma beda Bentuk Grafiknya Kalau Bentuk Grafiknya Itu Yang mengetahkan Ke bawah Contoh Kita Contohin Satu Aja Bentuknya Nah Coba deh Kita Gambarkan Grafiknya Kalau Basisnya Itu Di antara 0 dan 1 Pertama Kita Tentukan Dulu Titik Potongnya Tipot Sumuh X Nah Itu kan Ketika Y sama dengan 0 Y Itu kan Setengah Log X Sama dengan 0 Atau Ini Kalau Misalkan Kalian Ubah Dulu Menjadi Ini 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 Juga Bisa Setengah Itu kan 2 Pongkat Min 1 2 Pongkat Min 1 Log X Atau Sama Min 1 2 Log X Artinya Kan Lawan Dari 2 Log X Tadi Terus Tadi Terus Artinya Kalau kita Melanjutkan Titik Potongnya Kita Pakainya Ini Aja Min 1 2 Atau Bentar Ini Tulis aja Dulu Setengah Berarti Disini Setengah Tongkat 0 Sama Dengan X Berarti X Sama Dengan 1 Berarti Titik Potongnya Sama Sama Dengan 2 X Walaupun Basis Berbeda Cuma Nanti Grafiknya Berbeda Disini 1,0 Nah Kemudian Kita Tentukan Batas Numerus Kan Juga Lebih Dari 0 X Berarti Tidak Pada Memotong Garis X Sama Dengan 0 Terus Kemudian Titik Titik Lain Nah Disini Tadi Kita Kalau Basis Itu Disini Kita Ambulkan Ini Aja Lebih Gampang Ada Dua Jadi Bilang Bulat Basis Cuma Kalau Untuk Ketik Potong Tidak Masalah Bentuk 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 Yang Awal Dulu Karena Nanti Kalau Negatif Sama Baik Dari Awal Jadi Sama 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 Satu 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 Kemudian Kita Anggil X Satu Satu Dua 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 Cukup Langsung Sekarang Coba Kita Dabarkan Disini Aja Kita Perbedaannya Disini X X Tadi 1,0 Disini Sama Dengan Yang Berarti Koromelah Terus Kemudian Setengah Sama Satu Setengah Sama Satu Disini Oke Terus Dua Koma Min Satu Disini 4,2 Disini Itu Gampang-gampang Pakaian Lone Hitom Aja Kita Lihat Perbedaannya Nah Itu Gampang Dengan 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 Sama Dengan 0 Kita Lihat Kalau Ini Kita Hapus Ya Ini Grafik Yang Tadi Sebelumnya Oke Kita Hapus Aja Biar Tidak Terlalu Banyak Pesan Nah Yang Hapus Sudah Terlihat Ya Lebih Berbeda Kalau Ini Tadi Kan Grafik Itu Adalah Setengah Log X Nah Ternyata Jalan Grafik Mereka Turun Kan Mereka Turun Kalau Yang Dua Log X Mereka Naik Beda Itu Mereka Itu Dua Kan Tadi Grafik Yang Setengah Log X Ini Sama Dua Negatif Dua Log X Lawan Dua Log X Nanti Untuk Yang Pergeseran Tidak Tapi Khususus Untuk Yang X Komisinya Satu Ya B Nya Semana Satu Maka Kita Geser Dua Kalau Di atas Dua Dageser Kiri Sejauh Dua Kalau Daging Dua Berarti Dageser Kami Sejauh Dua Nah Sekarang Coba Kalau Paham Ya Oke Sekarang Coba Kalau FX Itu 2 Log 3 X Misalkan Ya Atau Dua Aja Dua Log Dua X Ya Nah Jadi A Si B Y Itu Tidak Coba Dengan Satu Mainkan Ya Dua Coba Kita Ambil Nah Kalau Kita Gambar Yang Berarti Gini Pertama Kita Tuliskan Dulu Cari Dulu Titik Potong Tipo Sumbu X Ketika Y Sama Dengan 0 Berarti 2 Log 2 X Sama Dengan 0 Berdasarkan Definisi Berarti 2 Langkah 0 Sama Dengan 2 X X Itu Setengah Berarti Titik Potong Terhadap Sumbu X Itu Adalah Setengah Koma 0 Kenapa Dia Setengah Ya Ketika X Setengah Dia Menimang Satu Kalau Yang Nilain 0 Untuk Pemerus Sama Dengan Satu Nah Kemudian Kita Tentukan Batas Pemerus Lata Pemerus 2 X Lebih Dari 0 Tetap Sama Seperti Yang Dua Loke X Tetap Dia Tidak Berarti Tidak Ketika Garis X Sama 0 Atau Yang Beripit Dengan Sumbu Y Nah Jadi Kemudian Tentukan Titik Yang Lain Ya Tentukan Titik Yang Lain Ya Terus Disini X Y Kemudian Kita Ambil Lihat X Sudah Satu Satu Terus Dua Loke Itu Dua Loke Setengah Tadi Ya Biar Dia Setengah Gimana Berarti Dikali Dengan Sumpu Empat X Sumpu Empat Maka Dijain Dua Dikali Sumpu Sumpu Setengah Dijain Satu Terus Dua Loke Satu Dan Dua 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 Dijain Gimana Berarti Dikali Dengan Satu Ketika X Satu Berarti Satu Terus Kalau Dia Dua Loke Loke Bagaimana Dikali Dua X Dua Berarti Disini Dua Maksud Dua 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 Nah Baru Kita Gambarkan Pada Koordinat Kortusius Kita Gambarkan Koordinat Yang Berbeda Dari Yang Sebelumnya Ya Nah Disini Min Satu Min Satu Nol Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Nah Disini Kita Ambil Kalau Setengah Komah Nol Setengah Komah 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 Berarti Disini Ya Dipotong Ya Terus Lidian Sepere Empat Aduh Sorry Kita Anggap Ini Satu Ini Satu Ya Tambah Lagi Aja Kalau Disini Satu Ini Satu Dua Tiga Oke Dua Eh Serey Dua Tiga Nah Ketika Kadir Dia Setengah 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 Oke Ketika Dia Satu 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 Ketika Dia Dua Dua Ketika Dua Oke Terus Ketika Serempat 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 Dia Minus Satu Ya Nah Kalau Dikamaran Sepertinya Loh Nah Wah Sempurna Ya Lumayan Hampir Sempurna Sempurna Disini Berarti Itu Adalah Dua Loh Dua X Perik Kita Lihat Grafiknya Tunggu Tunggu Naik Karena Basis Itu Dua Kalau Coba Sama Dikadikan Di Loh Coba Setan Loh 2 X Pasti Nanti Grafik Yang Tutup Melalui Titik Potong Setengah 0 Disini Paling Seperti Dini Grafik Nah Gitu Degambarkan Ya Kan Dia Kebalikan Dari Si Setengah Loh 2 X Dari Dua 2 X Negatif Dua 2 X Seperti Itu Faham Ya Oke Kalau Degambarkan Grafik Yang penting Ingat Loh Langkah Langkah Yang Seperti Ini Terus Yang Paling Penting Itu Titik Potong Terus Titik Yang Lain Membantu Agar Grafik Terlihat Bisa Ketika Dihumbungkan Beberapa Titik Yang Membentuk Grafik Yang Dihinkan Nah Terus Juga Kalau Untuk Yang Ini A Khusus Untuk B Satu Berarti Ko Dari X Satu Nah Sekarang Kita Coba Kakak Akan Bahas Nih Kan Kalau Ini Dari Remus Fungsinya Ke Grafik Dari Grafik Ke Remus Fungsinya Itu Gimana Ya Coba Sorry Dari Grafik Ke Remus Fungsinya Maksud Dari Grafik Kita Menentukan Fungsi Logah Dari Grafik Itu Maksud Ya Oke 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 Baga Bagaimana Secara Menentukan Fungsi Logah Dari Grafik Nah Pertama Nih Kan Kita Harus Kenal Bentuk Bentuk Umum Dari Fungsi Logah Itu Kan Ada Dua Yang Berdasarkan Sebelumnya Tadi Saya Jelaskan Bentuk Umum Itu Yang Pertama Fx Sama Dengan A Log X Bx Ketiga C Sama Dengan Nol Yang Kedua Fx Sama Dengan A Log Bx Tambah C Ya Enggak Nah Sekarang Kita Perhatikan Disini Kalau Kita Memisalkan Si Betuk Umum Kan Kita Menentukan Fungsi Logah Jadi Kita Bisa Memilih Antara Satu Atau Dua Ya Pilih Yang Mana Sesuaikan Ketiga Kita Pilihan Satu Jika Grafik Melalui Dua Titik Untuk Yang Dua Ini Jika Grafik Melalui Melalui Lebih Dari Berapa Titik Dua Titik Kita Gunakan Pemisalan Si Fx Sama Alope Sama C Nah Sekarang Rumus Rumus Yang Yang Berperan Ketika Kita Menentukan Fungsi Logaritma Itu Pertama Definisinya Jangan lupa Definisi Logaritma Di Lalu Sekali Begini Definisi Logaritma Itu Kat A Log B Sama Dengan X Maka A Pangkat X Sama Dengan B Untuk A Positif A Tidak Boleh Sama Dengan Satu B Positif Kemudian Yang Kedua Sifat Sifat Eksponen Dibunakan Disini Ada Dua Sifat Sifat Eksponen Disini Yang Harus Kalian Dengan Yang Pertama Ketika Satu Per X Kalau A Pangkat Nol Sama Dengan Satu Untuk A Tidak Boleh Sebenarnya Satu Terus Yang B Satu Per A Berarti Sama Dengan A Pangkat Min Satu Seperti Itu Jangan Lupa Ini Menurut Fungsi Logaritma Dari Grafik Jadi Kita Bakal Sering Menggunakan Sifat Dari Dari Disini Oke Coba Contoh Pertama Tentukan Fungsi Logaritma Dari Grafik Terikut Pertama Kita Lihat Identifikasi Dulu Grafik Itu Melalui Berapa Titik Di Gagak Ini Ternyata Ada Dua Titik Yang Pertama Titik 1 Per 3 0 Dan Titik 4 Per 3 2 Oke Berarti Kita Misalkan Fungsi Logaritma Yang Pertama Jadi Kita Misalkan F X Sama Dengan A Log B X Nah Langsung Saja Langkah Langkah Gimana Kak Setelah Kita Memisalkan Titiknya Itu Masing-masing Titiknya Disinstitusikan Tidak Fungsi Pemisalan Tadi Jadi Kita Kan Program Nilai A Dan B Nya Misalkan Kita Coba Stitusikan Dulu 3 0 Maka Kami Sini F Sepert 3 Sama Dengan A Log Sepert 3 B Ini Kan 0 Jawabannya Tadi Berarti A Log Sepert 3 B Nah Berdasarkan Definisi Jadi Gunakan Senjar Berarti Ini Artinya A Polkan 0 Sama Dengan 1 Per 3 B Atau B Per 3 Sama Dengan 1 Maka Diperoleh B Sama Dengan 3 3 Berarti B 3 Maka F X Sama Dengan A Log 3 X Oke Sekarang Kita Tinggal Cari Nilai A Belum Pakai Titik Yang Satunya Lagi Titik 4 Per 3 2 Artinya F Ketika 4 Per 3 Sama Dengan A Log X Tadi Kan 3 X Tidak Ini Bukan Ini Lagi Ini 3 Dikali 4 Nah Ini Hasilnya 2 A Log 4 Berdasarkan Definisi Artinya A Langkah 2 Sama Dengan 4 Berarti A Nya Adalah 2 2 Kan 4 Itu Berubah 2 Nah Oke Maka Dapat Disimpulkan Maka F X Itu Adalah A 2 2 Log 3 X Bisa Kita Konfirmasi Lata Jangan 2 Kalau Tengah Atas Oke Terus Juga 3 X Sudah Tengah 3 X Potongnya Berarti ketika X Sepertiga 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 Satu Dua Satu Enam Maka Dia Benar Oke Seperti Itu Sip Nah Tapi Mungkin Kalau S Kita Harus Mencari Menggunakan Ini Tapi Kalau Misalkan Option Diketahui Yaudah Adik Bisa Menggunakan Cara Ini Atau Bisa Dicek Satu Satu Misalkan Ketik Ini Dicek Fungsi A B C Dan D Benar Nanti Kalian Tidak Benar Diheliminasi Yang Benar Kita Pertahankan Terus Ada Tinggal Dua Option Yang Benar Ketika Dimasuk Ketik Yang Ini Coba Ketik Ketik Ini Pasti Salah Satunya Ada Yang Salah Yang Tentuk Pesanah Itu Keuntungan Dari Option Fungsi Fungsi Dari Menar Tapi Kalau Tidak Esai Berarti Tidak Kita Contoh Yang Kedua Oke Untuk Contoh Yang Kedua Tentukan Fungsi Logaritma Grafik Berikut Pertama Kita Identifikasi Dulu Grafiknya Melalui Berapa Titik Oh Ternyata Disini Ada Tiga Titik Apa Ada Titik Negatif 2 0 Ada Titik Negatif 1 Negatif 1 Ada Titik 2 Negatif 2 Oke Nah Karena Kita Misalkan Kita Menggunakan Pemisalan Fungsi Ini Yang Dua Misal Fx Sama Dengan A Low Bx Tambah C Oke Nah Disini Kita Coba Ambil Titik Yang Utama Min 2 0 Artinya Berarti 0 Sama Dengan A Low Min 2 B Tambah C Berarti Kalau Berdasarkan Definisi A 0 Sama Dengan Min 2 B Tambah C A Min 2 B Tambah C Sama Dengan 1 Bersama Pertama Nah Sekarang Kita Coba Lagi Min 1 Min 1 Berarti Min 1 Sama Dengan A Low Min B Tambah C Berarti Disini Min 1 Sama Dengan A Menggunakan Definisi Berarti A Min 1 Sama Dengan Min B Tambah C A Min B Tambah C Sama Dengan 1 Per A Ini Tersama Ke 2 Sekarang Kita Coba Titiknya Satunya Lagi Yang terakhir 2 Negatif 2 Negatif 2 Sama Dengan A Log Bx 3 3 Bx Bebas Mengambil Yang mana Aja Eliminasi C Pada Bersamaan 1 Dan 3 Tuliskan Bersamanya Min 2 B Tambah C Sama Dengan 1 2 B Tambah C Sama Dengan 1 Per A Bias C Dikurang 1 Dikurang 1 Per Ak Ini Min 4 B B B Min 1 4 Dikali 1 Min 1 Per Ak Nah Sekarang Untuk Yang C Kan Ini B Sudah Dapat 3 Min 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Per Ak Ak Ditambah C Sama Dengan 1 Berarti Ini Corek Corek Sisa 2 Sini Berarti C Sama Dengan 1 Dikurang 1 1 Dikurang 1 Per Ak Ak Atau C Itu Kan Ini Setengah Dikali 1 Min Tengah Dikali 1 Berarti Setengah Terus Min Setengah Dikali Yang Sepert A Berat 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 1 Per 2 Ak Nah Terus Kemudian Dapet B Ini Dapet C Ini Baru Kita Substitusikan B Dan C Kepersamaan Yang Terus Kita Kenakan Persamaan kedua Substitusi Substitusi B Dan C Kepersamaan Kedua Nanti Kita Montor Nulai A Oke Berarti Disini Ini Digeset B Kasih Special B Berarti Dapat B Dan C Berarti Disini Substitusi Nilai B Dan C Ke Persamaan Kedua Berarti Disini Persamaan Kedua Ini Dibat Tambah C Min Bertemu Dengan Min 1 4 Berarti Langsung A Sektor 4 Dikali 1 1 4 Terus 2 4 Dikali Min 1 4 A Min 1 4 A Kewadrat Terus Kemudian Ditambah C C Nya Setengah Ditambah 1 2 A Kewadrat Sama Dengan 1 A Nah Biar Hilang Penibutnya Berarti Kalian Dengan Paling Besar 4 A Kewadrat Jadi Disini Dikali A Kewadrat Dikurang 1 Ditambah 2 A Kewadrat Terus Ditambah Dengan 2 Disama Dengan 2 4 A Berarti Tinggal Diretikan 3 A Kewadrat Min 4 A Plus 1 Sama Dengan 0 Berarti Yang Faktorkan 3 A Seperti 3 3 A Sama Dengan 0 Berarti Disini 3 Kewadrat 1 3 Berarti Cari Kewadrat 3 Penjumlah Min 4 Yaitu Min 3 Sama Min 1 Berarti Faktor Ini Yang Bisa Dibagi Min 3 Ya Cere Cere Jadi 1 Berarti A Min 1 Dikali 3 A Min 1 Sama Dengan 0 Kan Kalau Min 1 Membuat Min 1 Kan Gak Mungkin Basisnya 1 Nah Disini Diketroleh Nilai A Yaitu Adalah Seperti 3 Berarti Seperti 3 Tinggal Maksud B Min 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 4 Dikurang A Kewadrat Seperti 3 Kewadrat 1 Per 9 Terus 1 Per 9 Berarti Sama Dengan 2 Langsung Ya Ini Di Hitung Nah Kesalahan C Kalau C Setengah Ditambah Setelah Boleh Gak Dikulah 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 Jadi 1 Ditambah Seperti Berarti Setengah 1 Dikulang 9 Sorry Ditambah Tambah 9 Berarti 10 Dikulah C 5 Berapa C 5 Terus B 2 Terus A Seperti 3 Udah Tinggal Masuk Berarti Maka FX Sama Dengan A Seperti 3 Lo B Y Itu 2 Berarti 2 X Tambah Dengan D D Udah Nah Seperti itu Kan kita bisa lihat kan Yang mana menuntur Berarti dia basisnya itu Di antara 1 dan 1 Terbukti ya Oke Paham ya Jadi Kakak rasa sudah cukup Pembahasan tentang fungsi logaritma ya Bagaimana cara menggabarkan grafik fungsinya Bagaimana cara menentukan fungsi logaritma ya Dari grafik gitu ya Dan Kakak harap Semoga kaya 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 jelasan di video ini Dapat tersampaikan Kepada adik-adik semua Membuat kepadik-adik yang awal Menjadi yang awal Yang belum paham Menjadi paham ya Oke Terima kasih adik-adik Sudah melengkar waktunya Untuk belajar matematika Bersama kakak ya Dan Nantikan juga Dan tentukan juga video-video pembelajaran lainnya Di Belajar Alat Klinik Genius Jangan lupa Tegak tombol subscribe Dan lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru dari kita Like juga ya video ini Dan share juga Tutup komentar di kliennya Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa bahagia Dan menjaga kesehatan Salam jenius dari KAC Terima kasih telah menonton!